Ya Pemirsa, Kementerian Perindustrian saat ini tengah menyusun peta jalan sawit Indonesia Emas 2045. Kepan Perin berharap pada 2024, maksud kami 2045, postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan dan sejalan dengan ultimate goals. Pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif. Kementerian Perindustrian konsisten dalam upaya mengembangkan industri kelapa sawit nasional. Industri ini tercatat menjadi tumpuan pencaharian bagi sekitar 4,2 juta orang, menghidupi sekitar 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia, hingga menyumbang devisa negara sekitar 450 triliun rupiah per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Putu Juli Ardika menyatakan nilai ekonomi sektor kelapa sawit dari hulu ke hilir mencapai lebih dari 750 triliun rupiah per tahun, setara dengan 3,5 persen produk domestik bruto nasional tahun 2023 yang mencapai 20.892 triliun rupiah. Pemenperin saat ini tengah menyusun peta jalan sawit Indonesia Mas 2045. Diharapkan pada tahun 2045 nanti dapat tercapai postur industri kelapa sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan dan sejalan dengan ultimate course, pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif. Kelapa sawit juga merupakan komunitas yang paling siap mendukung pencapaian net zero emission sektor industri tahun 2050. Sawit Indonesia Mas 2045 telah diharapkan untuk mengeliminasi emisi karbon pada industri sawit nasional. Tim Liputan, Aidic Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah siapkan roadmap sawit Indonesia Mas 2045. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heri Mordiono. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia P3PI. Ya halo, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Ras. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai roadmap sawit Indonesia Mas 2045. Nanti kita coba akan terhubung bersama dengan Bapak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Apakah sudah terhubung? Halo, selamat pagi. Pak Fadil. Ya, selamat pagi. Baik, salam sehat. Ya, selamat pagi. Sudah, sudah. Baik, terima kasih Pak Fadil. Ya, sehat. Baik, dan sudah tersambung juga nih ada Bapak Heri Mordiono dari Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia, Pak Fadil. Baik, kita akan langsung saja membahas tema kita kali ini terkait dengan roadmap sawit Indonesia Mas 2045 mendatang. GAPKI, bagaimana nih pandangan Anda terkait dengan rencana pemerintah untuk membuat roadmap sawit Indonesia Mas di tahun 2045? Silakan, Pak Fadil. Ya, saya kira baik ya. Lodep itu kan semacam pegangan, doman, dan peta jalan untuk mencapai suatu target-target tertentu dalam pembangunan industri minyak sawit kita ya. Di masa yang akan datang gitu. Nah, tentunya ini satu upaya yang perlu dihargai. Dan saya kira, apa namanya, ini kita perlukan ya. Baik oleh pemerintah, baik oleh kalangan industri, dan oleh stakeholders lainnya. Ya, oleh karena itu saya kira penyusunan roadmap itu harus partisipatif gitu ya. Jadi, pemerintah dalam hal ini tentunya harus bersama-sama dengan kalangan industri, dengan kalangan atas orang-orang lainnya, profesional, kemudian akademisi, dan seterusnya gitu. Karena kan pada akhirnya yang akan melaksanakan pembangunan tersebut, sebagian besar tentunya adalah di pihak daripada swasta ya, di pihak industri, di pihak pengusaha lah gitu ya. Pemerintah kan mungkin nanti justru akan memberikan semacam dukungan, kebijakan yang diperlukan agar target-target yang tadi disampaikan tersebut itu bisa tercapai. Baik. Oke, dan Pak Heri, Anda bagaimana melihat begitu dengan rencana pemerintah terkait dengan roadmap sawit ini? Anda melihat tantangannya justru di mana sih kalau kita bicara secara umum dulu nih untuk industri sawit di Indonesia? Terima kasih Pak, Pak Pras. Pada presidennya bahwa PTGPI dalam ini sangat mendukung apa yang ditargetkan, direncanakan oleh pemerintah untuk 2045. Nah, tetapi kalau kita melihat tantangan sekarang itu kita lihat bahwa untuk industri sawit ini memang diadanya peraturan presiden 4-4 tahun 2020 yang kemudian dijabarkan dalam peraturan Menteri Pertanian 38 tahun 2020 itu bahwa semua industri sawit baik pelaku usaha maupun pekebun itu haruslah bersertifikat ISPO. Artinya apa? ISPO adalah Indonesian Sustainable Palm Oil, artinya pengembangan kelapa sawit berkelanjutan untuk mendukung supaya TPS yang dihasilkan itu adalah ramah lingkungan. Dan baginda itu tantangan di dalam industri ini adalah bagus. Artinya bahwa industri sawit ini kita melihat yang bersertifikat ISPO itu perusahaan sudah hampir 44 persen. Sedangkan pekebun itu baru kurang dari 1 persen baru bersertifikat ISPO. Sehingga kita melihat tantangan ke depannya industri sawit itu bahan bakunya itu atau TPS-nya itu diharapkan yang bersertifikat ISPO. Sehingga nanti industri hilirnya itu akan dihasilkan untuk industri yang ramah lingkungan. Dari industri yang dihasilkan maupun dari industri minyak goreng maupun dari yang non-pangan lainnya berasal dari CPO yang bersertifikat ISPO gitu lho Pak. Baik, baik. Oke. Nah GAPKI ini Pak Fadil, lantas bagaimana tadi? Kalau kita lihat kan tujuannya untuk mencapai postur industri kelapa sawit, hulu hingga hilir yang berkelanjutan atau sustainable. Sejalan juga dengan ultimate goals pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif. Nah tadi tantangannya terkait dengan sertifikasi ini bagaimana Pak Fadil? Ya itu salah satu tantangan ya. Tapi saya kira ada banyak tantangan tentunya ya untuk mencapai target yang dicalakan tersebut. Kalau tidak salah kan targetnya itu tahun 2045 itu adalah 92 atau 90. Kita ingin mencapai 100 juta ya kan. Nah produksi CPO ya kan dengan produktivitas 6,75 ton per hektare ya. Nah jadi kita lihat sekarang ini tentunya itu dari sektor bulunya. Sektor hilirnya tentunya adalah tentang apa namanya targetnya itu adalah kita melakukan satu hilirisasi yang ini yang advance lah ya dimana produk-produk tersebut sudah diolah ya di dalam negeri kemudian kita mengekspor produk-produk yang olahan tersebut gitu ya kan. Selain itu juga kan yang harus kita ini apa sampai itu adalah satu ekosistem usaha ya yang tadi itu yang governance yang berkelanjutan yang inklusif gitu dimana misalnya salah satunya itu aspeknya itu adalah kita sudah mencapai sertifikasi ISPO itu gitu. Nah saya kira tantangan yang jauh lebih besar ya yang atau sama besarnya itu adalah bagaimana kita sekarang ini keadaan sekarang ini adalah dimana produktivitas kita itu justru mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Satu itu. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan yang cukup signifikan antara produktivitas di perusahaan ya dan di petani ya gitu ya tadi kan selain matelas sertifikasi di tingkat petani yang baru mencapai 1% tapi yang kedua juga adalah produktivitas di tingkat petani itu sangat tanda ya dibandingkan dengan produktivitas di tingkat perusahaan ya kan nah sehingga untuk mencapai produktivitas 6,75 ton per hektare per tahun itu ya sehingga tercapai satu produksi di tahun 2045 atau sekitar 92,45 juta ton nah itu kita harus bisa meningkatkan produktivitas ya kan padahal kita mengetahui bahwa sekarang ini produktivitas itu mengalami stagnasi nah oleh karena itu ya kan selain daripada tadi strategi strategi di ilir mengalami penguatan ekosistem maka harus ada suatu juga peta jalan dalam research and development untuk menghasilkan benih-benih atau sawit yang memiliki produktivitas yang tinggi baik-baik nah ini menarik kalau kita lihat dan kita coba tanya ini perkumpulan praktisi profesional perkebunan Indonesia nah bicara mengenai tadi bibit unggul kemudian penerapan teknologi-teknologi begitu dari bidang pertanian khususnya untuk kelapa sawit ini bagaimana? karena kita tahu ini memang menjadi salah satu kenisayaan juga begitu di era modern dan digital seperti saat ini Pak Heri iya betul terima kasih Pak saya kira saya menggarisbawahi apa yang saya berkening Pak Fadil tadi memang produktivitas di pekebun itu rendah kenapa? karena memang karena mereka itu katakanlah tanamannya sudah tua kemudian kedua kurang pemeliharaan oleh karena itu PTGPI mendorong untuk pekebun-pekebun itu melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dalam hal ini kemitraan itu akan membawa atau mengarahkan pada pekebun supaya dia itu melacanakan apa yang namanya GAP Good Agriculture Practices atau budidaya perkebunan yang baik nanti mitranya itu perusahaan itu akan melakukan pembinaan melakukan pembinaan kepada pekebun-pekebun sehingga mereka itu akan melakukan pemeliharaan yang bagus sehingga produktivitasnya menjadi meningkat kita lihat seperti di Indonesia ini pekebun ini rata-rata sekarang baru menghasilkan sekitar 20 ton TBS per hektare per tahun kita dengan dengan harapan kita ada menerapkan GAP tadi dengan bermitra mereka akan bisa meningkatkan menjadi 24 ton TBS per hektare per tahun kemudian dengan adanya mengikuti ISPO pun dengan melakukan mengikuti sertifikasi ISPO ISPO itu ada 5 prinsip untuk petani sedangkan pekebun ada 7 prinsip sehingga mereka itu dengan melakukan sertifikasi ISPO otomatis mereka itu akan mengikuti apa yang yang di di dalam prinsip itu yaitu good agricultural practices tadi Pak sehingga otomatis dia akan meningkatkan produktivitas dari pekebun sehingga apa yang disampaikan Pak Fadil tadi supaya akan mencapai 92,5 juta ton tahun 2045 kemungkinan bisa tercapai kenapa? karena rakyat ini luasnya sekitar luas pekebun rakyat ini yang untuk lapasannya itu sekitar 6 juta hektare Pak oke seringkat perusahaan kan jumlah seluruhnya kan 16,38 juta hektare totalnya itu 41% itu punya rakyat Pak punya pekebun diusahakan oleh rakyat demikian Pak baik dan di satu isi Kementerian Perindustrian mengklaim dalam 10 tahun terakhir telah memfasilitasi investasi baru ada perluasan pabrik pengolahan kapas sawit begitu ya melalui ada insentif fiskal non-fiskal kemudian juga memberikan disinsentif berupa tarif penghutan ekspor biak keluar yang pro terhadap pertumbuhan populasi industri hilir di dalam negeri khususnya untuk CPU Anda melihat bagaimana apakah upaya-upaya ini sudah cukup ideal begitu apakah bisa mengangkat lagi tadi dari sisi kinerja produktivitas dari industri sawit sendiri ke depan Pak Heri kalau pandangan Anda saya kira itu tantangan yang bagus dan kemudian itu menjadi highlight pada kita karena kenapa kita lihat bahwa untuk industri hilir di dalam negeri ini itu memang harus diperlukan kaitannya dengan CPU-CPU yang dihasilkan itu memang dari hulunya itu sudah sudah mengikuti apa prinsip-prinsip ISPO yang itu prinsipnya yang ramah lingkungan ini kayak AP dan seterusnya sehingga kita melihat bahwa CPU yang dihasilkan itu untuk industri hilir itu harus didukung dengan CPU yang dihasilkan yang dari kebun sertifikasi atau katakanlah yang namanya segregasi segregasi itu apa TBS yang dihasilkan berasal dari kebun-kebun yang bersertifikat ISPO kemudian yang kalau dia hanya 30% maksimal hanya minimal 30% itu mass balance artinya bahwa yang CPU yang dihasilkan itu adalah CPU yang dihasilkan dari TBS yang kebunnya hanya 30% yang dari sertifikasi sehingga yang segregasi ini akan menghasilkan industri-industri sawit yang nanti karena untuk yang pangan sedangkan mass balance atau yang 30% itu yang untuk non-pangan gitu Pak baik nanti kita akan lihat begitu apakah nanti industri sawit sendiri akan lebih mempentingkan untuk memenuhi market di dalam negeri begitu nanti kita akan minta penjelasan dari GAPKI atau memang tadi ekspor pun masih menjadi andalan tapi kita akan bahas nanti di segment berikutnya Pak Fadil dan Pak Heri kita akan jedan dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review pemirsa berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor CPO dan turunannya ya selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kita lihat ini data per Mei 2024 secara bulanan kita lihat untuk nilai ekspor CPO dan turunannya cukup dalam 22,19% sementara secara tahunan atau year on year juga mengalami pelemahan 27,11% sementara nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai 1,08 miliar dolar Amerika Serikat berikutnya 5 provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas ini data dari tahun 2023 tercatat teriau menepati posisi pertama ada 3,49 juta hektare kemudian Kalimantan Tengah ada Sumatera Utara kemudian Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan ini dia 5 provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di tahun 2023 baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Fadil Hasan Ketua Bidang Luar Negeri GAPI kemudian Pak Heri Mordiono Ketua Umum dari P3PI Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia Baik Pak Fadil Tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai strategi kemudian bagaimana kira-kira langkah apa yang juga mungkin perlu dilakukan untuk meningkatkan tadi stak nasi dari produktivitas industri sawit nasional kita begitu apakah bangsa pasar akan lebih dikuatkan dalam negeri saja atau ekspor juga masih akan terus digenjot silakan ya pertama-tama yang terkait dengan ekspor dan konsumsi di dalam negeri jadi pertama-tama kita saya kira jangan dikotomikan apakah akan ekspor atau apakah akan digunakan di dalam negeri jadi justru-justru omur saya dua-duanya itu harus kita penuhi dan satu-satunya cara untuk bisa memenuhi keduanya artinya kita bisa melihara bangsa pasar kita di internasional pasar internasional dan juga tetap meningkatkan konsumsi di dalam negeri untuk berbagai kepenuhan makanan energi ataupun industri itu adalah kepentingan meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan produksi nah justru yang sekarang ini tadi disampaikan kan ada perlemahan ekspor perlemahan ekspor itu karena dua setidaknya pertama karena memang kita di dalam negeri konsumsinya meningkat terutama untuk keperluan biodiesel mandatori program biofuel kemudian yang kedua pasar kita di luar negeri itu sekarang ini sedang mengalami kelemahan ya kan demandnya itu apa namanya sedang lemah dan kemudian dari sisi harga sekarang ini harga sawit itu sudah melebihi daripada minyak lambati saingan sawit gitu sehingga negara-negara importir yang biasanya menggunakan sawit itu kemudian beralih ke minyak lambati yang lain gitu nah jadi saya kira untuk bisa mengatasi hal tersebut maka saya kira kita harus berusaha agar kita tetap memiliki daya saing ya saing dalam hal harga dalam hal kemudian pasukan juga gitu baik nah yang menarik ini devisa negara dari sawit itu 450 triliun per tahun begitu rupiah begitu ya khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi ekspor minyak sawit crude pump oil di bulan Mei kan tadi memang sudah disampaikan juga mengalami penurunan nah kira-kira ini faktor yang menyebabkan ini apakah masih bisa kita naikkan lagi begitu pak dari sisi performanya iya makanya kita harus meningkatkan produktivitas itu meningkatkan produksi itu ya kan bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan produksi ya tentunya yang selama ini kita lakukan kan adalah atau dengan cara intensifikasi atau dengan cara eksersifikasi kalau dengan eksersifikasi ini kan sekarang sudah mengalami satu larangan lah kalau kita moratorium melakukan moratorium sehingga itu agak susah untuk dilakukan oleh karena itu kita juga harus meningkatkan produktivitas nah produktivitas ini melalui program perlemajaan sawit terutama di kalangan petani ini ya kan tadi kan disampaikan bahwa banyak mereka itu yang sudah petani-petani itu sudah tua kemudian yang juga adalah dulu ketika dia menanam itu banyak menggunakan bibit atau benih palsu yang tidak baik gitu sehingga produktivitas sangat rendah nah ini yang harus dilakukan adalah program PSR perlemajaan salit rakyat satu yang kedua adalah ini apa namanya itu tadi praktisis jadi misalnya kebun-kebun itu yang yang itu di intensifkan ini pemeliharaannya pemubukannya dan seterusnya gitu kan sehingga misalnya dalam dua tahun itu bisa terrehabilitasi dan kemudian bisa meningkat lagi ini produktivitasnya itu itu kebun-kebun yang masih misalnya berumur produktif gitu sehingga yang sudah harus diremajakan memang harus diganti baik Pak Fadil ini menarik kalau kita bicara mengenai beragam upaya jadi ada intensifikasi dan extensifikasi yang mungkin masih terkendala dengan moratorium nah Pak Heri bagaimana Anda melihat begitu sebagai pakar-pakar ataupun praktisi profesional begitu di industri ini Anda melihatnya bagaimana upaya intensifikasi ini bisa menjadi boosternya atau bagaimana melihat ada tantangan tersendiri atau tidak betul Pak jadi artinya bahwa extensifikasi ini kan dibatasi karena adanya moratorium sawit sehingga memang jalan satu-satunya itu adalah seperti katakan tadi bahwa kita itu melakukan intensifikasi intensifikasi dalam arti apa ya kita melihat bahwa petani itu kita dorong untuk PSR atau permajian sawit layak dengan menggunakan benih-benih yang bersertifikat unggul kemudian yang kedua intensifikasi dengan apa dengan melakukan pemupukan atau pemeliharaan tanaman sehingga sehingga akan lebih intensif di dalam mendapatkan produksi ada produktivitas yang tinggi karena produksi tanaman itu sangat tergantung kepada pemeliharaan khususnya pada pengupukan kalau memang pengupukan tidak dilakukan itu dalam setahun maka jampaknya itu bisa dua-tiga tahun terkait dengan produktivitas tanaman sehingga jalan satu-satunya kecuali karena memang moratorium sawit sehingga tidak tidak diperkenankan adanya extensifikasi jalan satu-satunya lakukan intensifikasi cara satu sehingga saya katakan tadi pak baik lukungan dari mana nih yang diharapkan begitu untuk intensifikasi tadi karena kan tadi harus ada pembelian bibit unggul kemudian siapa yang mendampingi petani rakyat ya begitu kalau kita bicara mengenai bahwa peremajaan harus segera dilakukan dengan cukup masif dan intensif baik baik pak kita tahu bahwa di negara kita ini ada namanya badan pengelola pengelola dana perkembaraan kelapa sawit nah seharusnya BPDP sebagai penyelola yang menghimpun dana dengan kaitannya dengan kelapa sawit itu akan membantu dan apa rekomendasinya berasal dari Kementerian Pertanian CQ Direktur Jenderal Pegabunan memberikan rekomendasi kepada BPDP untuk pekepun-pekepun yang harus mendapatkan sarana produksi dari situlah maka BPDP akan menggelontorkan dananya untuk intensifikasi pesanah pemupukan pemeliharaan pesanah-pesanah yang lain jadi penyandang dananya bisa terjadi tapi juga dapat berasal dari APBD 1 APBD 2 kemudian juga berasal dari mitra yang penting adalah petani ini atau pekebun diharapkan bermitra dengan perusahaan sekitarnya sehingga akan memudah fasilitasi terhadap kebun untuk melakukan pemeliharaan atau intensifikasi untuk menuju pada peningkatan prioritas tanaman baik Pak Heri dan Pak Fadhil bagaimana optimisme Anda begitu terkait dengan masa depan industri sawit Indonesia melalui roadmap sawit Indonesia emas 2045 Pak Fadhil saya tidak bisa mengatakan optimis atau pesimis tapi yang saya kira yang penting itu adalah bagaimana roadmap itu bukan hanya segeda disusun di buat gitu tapi juga dilakukan dengan konsisten dengan sistematis dan juga kemudian dukungan kebijakan itu benar-benar disediakan jadi satu iklim usaha yang kondusif ada kemaktian dalam hal berusaha penggulia juga ada komitmen yang kuat daripada tutur stakeholders untuk bisa mencapai target-target tersebut jadi kan satu hal yang sifatnya jangka panjang 2045 jadi saya kira itu akan beberapa tahun sekitar 20 tahun itu kan saya kira harus ada konsistensi harus ada dalam kebijakan publik itu yang penting adalah konsistensi karena ini yang harusnya dengan komitmen yang harus dijaga itu dia konsistensi kemudian komitmen antara pemerintah pelaku usaha dan juga rakyat dari petani sawit Indonesia begitu yang berkolaborasi saling bahu-membahu begitu ya sehingga tadi bisa menghasilkan produktivitas yang baik juga kemudian bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor yang semakin meningkat baik Pak Fadil kemudian Pak Heri terima kasih banyak atas waktu dan seri yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa terkait dengan perkembangan terkini dari industri kelapa sawit Indonesia terkait dengan roadmap dari sawit Indonesia emas di 2045 mendatang selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Pak Fadil Pak Heri terima kasih sama-sama terima kasih baik pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undiri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati